Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Kekasih Kristus mari kita membaca Dari kitab kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 7 Kitab kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 7 Saya membacakan ayat 6 jemaat nanti membacakan ayat 7 Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia Hendaklah kamu tetap di dalam dia Hendaklah kamu tetap di dalam dia Hendaklah kamu tetap di dalam dia Yang kerajaan-kera padamu Dan hendaklah hidupmu melipat di dalam dia Baiklah Firman Tuhan pada saat ini hanya 2 ayat Namun Yang 2 ayat ini Kalau kita buat dalam konstruksi bangunan Karena di dalam ayat yang ke 7 Ada 4 pilar Yang mau ditekankan di sana Yaitu untuk hidup di dalam Kristus Pilar yang pertama Yaitu Hendaklah hidupmu tetap di dalam dia Ayat 6 terakhir Pilar yang kedua Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia Pilar yang ketiga Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu Dan pilar yang keempat Hendaklah hatimu melipat dengan syukur Kalau seandainya kita membangun Lalu dibutuhkan 4 pilar Lalu di dalam pembangunan rohani Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada kita saat ini Adalah pilar di dalam pembangunan spiritualitas Lalu keempat pilar itu disatukan Dieratkan oleh kasih Kristus Dan keempat pilar itu tidak terpisah Tetapi keempat pilar yang terpisah itu Muka 2 belakang 2 Kemudian oleh kasih Kristus Dipersatukan dan dipersekutukan Dan kalau itu menjadi sebuah rumah Maka lengkaplah Kristus yang menjadi penau Atau yang menaungi rumah itu Kristuslah yang menjaga pilar itu Agar pilar itu menjadi betul-betul Tangguh, kokoh, dan kuat Namun mari kita lihat Di dalam Masmur 127 S1 dikatakan Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah Sia-sialah pembangunan rumah itu Artinya pilar yang keempat itu Tidak dapat berdiri Dan tidak dapat kokoh Tidak dapat tangguh Kalau memang tidak dilandaskan kepada Kedalaman daripada Tiang itu atau pilar itu Kalau hanya diletakkan begitu saja Atau mungkin hanya Cukup-cukupan begitu saja Maka di suatu saat seperti perupangan Tuhan Yesus Maka ketika angin badai datang Rumah itu akan digeser Akan dirubukkan Tetapi pilar yang kokoh Menjadi tonggak yang angguh Untuk mempertahankan Kesatuan, persatuan, dan kesekutuan, persekutuan Di antara sesama pilar itu Dan menjadi enak dinikmati Kalau itu rumah Maka rumah itu akan menjadi rumah yang dinikmati Disukai oleh penghuninya Jikalau kita menghadirkan itu di dalam persekutuan gereja Maka keempat pilar itu Di dalam pembangunan gereja yang bertumbuh Yang berakar Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini kepada kita Ada empat pilar Yang pertama adalah pilar kaum bapak Atau pria Lalu pilar kaum ibu Atau kaum perempuan Pilar yang ketiga adalah Pilar Youth Atau naposohulu Lalu pilar yang keempat adalah Pilar Sunday School Atau sekolah minggu Tidak ada yang boleh mengatakan Dari keempat pilar ini Bahwa kaum bapak lah yang lebih tangguh Mungkin ibu yang lebih banyak Memegang puro Uang Tidak boleh mengatakan Dengan program kaum ibu Maka program gereja jalan Atau youth mengatakan Kami adalah bunga-bunga daripada gereja Atau anak-anak mengatakan Bahwa tanpa kami Gereja tidak lengkap Keempat pilar ini Harus sama Dan diletakkan di atas fundasi yang kokoh Yaitu Yesus Kristus Korintus 3 ayat 11 Tidak ada yang Berdiri teguh selain Yang sudah ada itu Yaitu Yesus Kristus Makasih Kristus Firman Tuhan Pada saat ini Mengingatkan kita Sebagai persekutuan Baik sebagai bapak Ibu Pemuda atau anak-anak Kita tidak dapat Dilepas pisahkan Atau dapat berdiri sendiri Tapi kita Dipersatukan Dieratkan Dipersatukan Pemimpin-pemimpin kategorial Adalah Mengikat Merekat Mempersekutukan Sehingga Betul-betul lah Persekutuan itu Dilandaskan Atas Kasih Kristus Jemaat Tuhan Sekarang kita Di dalam firman Tuhan Diajak Oleh firman pada saat ini Dengan sebutan Kamu telah Menerima Yesus Kristus Tuhan kita Statement ini Menjadi sesuatu Yang sangat mendasar Di dalam kehidupan Statement ini Bukan hanya sebatas Menerima Tetapi Apa makna Daripada penerimaan Di tengah kehidupan Kita telah Menerima Kristus Kita telah Dibaptis Kita telah Menerima Kristus Ketika kita Naik Sidi Atau Konfirmasi Kita telah Menerima Kristus Ketika kita Diberkati Dalam Pernikahan Yang kudus Kita telah Menerima Kristus Ketika kita Membawa Anak-anak itu Kedalam Kerajaan Allah Kita telah Menerima Kristus Ketika kita Menerima Firman Tuhan Yang telah Kita dengarkan Yang kita Baca Dan kita Telah Menerima Kristus Ketika kita Melakukan Firman Tuhan itu Di dalam Kehidupan Hal Menerima Menjadi Hal Yang prinsipil Dalam Kehidupan Mungkin Kita mengarah Sejenak Kepada Penerimaan Secara Umum Bagaimana Agreement Melalui Hubungan Baik Bilateral Multilateral Regional Lokal Hubungan Hubungan Yang diciptakan Semuanya Sifatnya Adalah Untung Tidak Ada negara Yang membuat Suatu hubungan Bilateral Dengan negara Lain Kalau tidak Ada Untungnya Karena Karena Masing-Masing Sudah Ada Treaty Kesepakatan Untung Saya Adalah Dari Sini Lalu Untungmu Adalah Dari Sana Hubungan Diciptakan Saling Menerima Dilakukan Lalu Lalu ketika Kita Melakukan Facebook Kita Tidak Sembarang Menerima Orang Yang akan Diet Menjadi Teman Friend Tetapi Hanya Orang-orang Yang terpilih Saja Orang-orang Yang kita Kenal Saja Menjadi Ajang Kita Untuk Saling Curhat Berteman Namun Ternyata Itu Tidak Menjadi Jaminan Karena Sering Sekali Baik Yang sudah Berteman Ketika Ada Perseteruan Facebook Yang dibuat Menjadi Ajang Menjadi Ajang Perseteruan Ajang Perkelahian Ajang Untuk Menyatakan Sesuatu Yang tidak Benar Ajang Untuk Melepaskan Unek-unek Kesalahan Dan Bahkan Menyalahkan Kita Telah Menerima Pecek Baik Setengah Bulan Atau Perbulan Adalah Bagian Daripada Penghargaan Dan Sekaligus Kesinambungan Dalam Kehidupan Melalui Karya Dan Usaha Di Tengah Kehidupan Kekasih Kristus Namun Hal Penerimaan Membutuhkan Suatu Pertanggungjawaban Baik Egrimen Sesama Negara Baik Facebook Yang dilakukan Melalui Ajang Pertemanan Baik Paycheck Yang diterima Tengah Bulan Atau Suatu Bulan Membutuhkan Suatu Pertanggungjawaban Karena Sang Pemberi Adalah Tuhan 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 Yang mengenugerahkan roh hikmat Kepada pemimpin Sehingga Dia mampu Untuk dapat Saling mencari Keuntungan Dan saling Menguntungkan Tuhan Yang menciptakan Facebook Melalui orang Yang menciptakannya Sehingga Dapat Berkomunikasi Tuhan Yang memberikan Company Suatu Karya Dan usaha Yang dibuat Sehingga Kita dapat Menerima Karya Dan Usaha Tersenang Kasih Kristus Berapa bulan Satu bulan Yang lalu Kita juga Telah menerima Paycheck Cek Bukan Paycheck Dan Kita yakini Itu adalah Berkat Tuhan Walaupun Notabenenya Dengan Bantuan Namun Kita masih Melihat Itu adalah Bagian daripada Tuhan Mengasihi kita Tinggal lagi Bagaimana Kita mengasihi Tuhan Melihat bagaimana Itu nanti Bagaimana Kita Melaksanakannya Apakah itu Karena kita Bertumbuh iman Grow Maturity In faith Atau Karena kita Ragu Atau pesimis Sehingga Tuhan Mau mengatakan Ini Jangan ragu Jangan cemas Jangan khawatir Selama Engkau Beserta dengan Aku Aku Menyertai Berkasih Kristus Fundasi Di dalam Penerimaan Kristus Sangatlah Menentukan Perubahan Dan Pembaharuan Menjadi Landasan Yang utama Menerima Pembaharuan Daripada Kristus Kesediaan Kita Mau Dirubah Dan Mau Diubah Memampukan Kita Untuk Berperilaku Dalam Tuhan Tadi Epistil Sudah Dibacakan Bagaimana Petrus Yang Sudah Dibaharui Oleh Tuhan Lain Petrus Dahulu Petrus yang Ragu Petrus yang Sangsi Petrus yang Emosinya Kadang-kadang Tidak Menentu Tetapi Petrus Yang Telah Diurapi Roh Yang Telah Dicurahkan Roh Menjadikan Dia Menjadi Petrus Yang Direhabilitasi Oleh Roh Petrus Yang Direnovasi Oleh Roh Dan Bahkan Petrus Yang Direposisi Oleh Roh Posisinya Yang Ragu-ragu Ditangguhkan Menjadi Yang Setia Inovasinya Yang Kadang-kadang Tidak Menentu Yang Kadang-kadang Mengatakan Aku Mau Tuhan Berjalan Di Atas Air Tetapi Tiba-tiba Dia Takut Dia Tenggelam Inovasinya Diubahkan Petrus Di Habilitasi Kembali Di Rehabilitasi Diubahkan Dia Yang Katakanlah Pada Saat Emosinya Memancung Kuping Maltus Tetapi Tiba-tiba Waktu Beberapa Orang Perempuan Mengatakan Kau Murid Saya Tidak Petrus Direhabilitasi Kendati Allah Yesus Telah Merancang Petrus Dengan Perkataannya Karena Dengan Perkataan Petrus Dia Dihukum Oleh Allah Tetapi Perkataan Petrus Dia Diberkati Oleh Allah Ketika Petrus Mengucapkan Sesuatu Sesuatu Telah Bertentangan Dengan Firman Tuhan Maka Yesus Pernah Mengatakan Hai Iblis Keluarlah Dari kau Enyahlah kau Iblis Artinya Petrus Sudah Dihinggapi Oleh Roh Jahat Sehingga Yesus Berkenan Dan Menguasai Petrus Itu Supaya Menjadi Petrus Yang berkenan Bagi Yesus Sehingga Roh Yang jahat Itu Dikeluarkan Tetapi Ketika Petrus Di suatu Saat Mengatakan Sesuatu Maka Petrus Yesus Mengatakan Berbahagialah Engkau Yang telah Melihat Kerajaan Allah Karena Apa Roh Tuhan Ada Di Dalamnya Kasih Kristus Dengan demikian Hal menerima Di dalam Kehidupan Menjadi Hal Yang utama Yang menjadi Pundasi Sebagaimana Dikatakan Dinas ini Kristus Menjadi Panduan Pegangan Mari kita Toreh Sejenak Di dalam Pembentukan Keluarga Ketika Kita Menerima Pemberkatan Di altar Lalu Dikatakan Bahwa Kristus Yang menjadi Perekat Pengikat Yang Mempersatukan Pasangan Itu Hubungan Suami Istri Itu Dan bahkan Hubungan Suami Istri Dipakai oleh Kristus Menjadi Pegangan Kristus Sebagai Kepala Dan Atau Suami Dan Jemaat Menjadi Anggota Atau Istri Makanya Yesus Mengambil Suatu Perempamaan Tentang Lima Orang Gadis Yang Bijak Dengan Lima Orang Gadis Yang Bodoh Tentang Kedatangan Pengantin Itu Kasih Kristus Itu dapat Kita Lihat Di Pada Ayat Yang Kesepuluh Dan Kamu Telah Dipenuhi Di Dalam Dia Dia Kepala Semua Pemerintah Dan Penguasa Kepala Yesus Menjadi Kepala Lalu Yang Kedua Mari Kita Lihat Juga Di Dalam Nats Ini Pada Ayat Berikutnya Di Dalam Sunat Kristus Baptisan Yaitu Dalam Ayat Sebelas Dikatakan Penanggalan Akan Tubuh Yang Berdosa Di Baptis Di Dalam Nama Allah Bah Para Dan Rokunus Adalah Bagian Daripada Sunat Kristus Kalau Sunat Secara Umum Adalah Pengkeratan Daripada Kulit Tetapi Di Dalam Kristus Sunat Kristus Adalah Pengkeratan Daripada Dosa Mati Dan Bangkit Bersama Kristus Dengan Demikian Mari kita Melihat Bagaimanakah Menerima Menerima Kristus Di Tengah Kehidupan Baik Dalam Kehidupan Sekarang Ini Yang Pertama Yaitu Tetap Di Dalam Dia Beberapa Ayat Alkitab Dalam Bahasa Inggris Mengatakan Walk With Him Atau Live With Him Terserahlah Apa Yang Mau Dipakai Apakah Berjalan Atau Tinggal Berjalan Berarti Dinamis Tinggal Berarti Tetap Di Dalam Tetap Di Dalam Dia Nyanyian Ini Sering Kita Nyanyikan Hidupku Bukanlah Aku Lagi Tapi Yesus Dalam Ku Sama Dengan Nyanyian Ketika Kita Nais Sidi Dari Galatia 2 Ayat 20 Hidupku Bukanlah Aku Lagi Tapi Yesus Di Dalam Ku Kata Kata Dalam Alkitab Sering Menyebutkan En Christo En In Bahasa Junani En Bahasa Inggris In In Christ En Christo Di Dalam Christus Kalau Kita Sudah Di Dalam Sebagaimana Kita Sekarang Berada Di Dalam Rumah Ibadah Ini Kita Dibedakan Allah Dengan Orang Yang Di Luar Peribadahan Ini Kita Menerima Apa Yang Telah Tuhan Berikan Kepada Kita Dan Kita Mengayomi Kita Menerima Dan Melakukan Apa Yang Telah Tuhan Berikan En Christo Lebih Lanjut Paulus Mengatakan Katos Sehakikat Hakiki Kepribadian Sakabona Mahamudok Kristus Itu Dikatakan Dalam Bahasa Daerah Kepribadian Kristus Kalau Dalam Filipi Dikatakan Dia Yang Telah Datang Dari Dari Dunia Kemulia Kemulia Dari Kemulia Dan Datang Ke Dunia Dan Serta Mengosongkan Dirinya Merendahkan Dirinya Dan Bahkan Serendah Rendahnya Sampai Kepada Kehinaan Di Kayu Salim Kepribadian Kepribadian Kristus Menjadi Tolak Ukur Di Dalam Kehidupan Kita Di Dalam Menjalani Kehidupan Kita Aku Memberikan Teladan Kepada Kalian Demikian Firman Tuhan Inilah Kepribadian Yang Senantiasa Kita Mau Jalani Kita Mau Hidupi Kasih Kristus Janji Allah Dia Mengatakan Akulah Allah Dan Engkaulah Umatku Allah Peduli Bahkan Allah Cemburu Ketika Umat Israel Pada Saat Itu Menjauh Darinya Allah Menghukum Allah Mendatangkan Murka Tetapi Bukan Karena Kemarahannya Yang Tidak Terkendali Tapi Dia Mengingat Akan Perjanjiannya Sehingga Umat ini Akan Senantiasa Dimilikinya Martin Luther Mengingatkan Beritakan Terkendali Terkendali Sola 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 Fide Hanya Karena Iman Sola Gris Hanya Karena Kasih Dan Sola Skriptura Hanya Karena Firman Tuhan Yang Menghidupkan Kasih Kami Hidup Apakah Dengan Pergumulan Atau Goncangan Itu Kita Malah Menjauh Dari Tuhan Atau Surut Dari Tuhan Apakah Pembaharuan Yang Dilakukan Oleh Firman Yang Telah Kita Terima Dalam Kehidupan Kita Hanya Mampu Hanya Circle Saja Berputar Putar Saja Atau Apakah Firman Yang Telah Kita Dengarkan Yang Telah Kita Rasakan Yang Telah Kita Terima Akan Membuat Kita Menuju Kepada Kematangan Dan Kesempurnaan Sebagaimana Dikatakan Oleh Firman Tuhan Pada Saat Ini Kasih Kristus Bertumbuh Berkembang Menjadi Dewasa Di Dalam Iman Paulus Sangat Sering Sekali Mengatakan Di Dalam Nats Firman Yang Dituliskannya Paulus Menginginkan Jemaat Dimanapun Baik Filipi Kolose Thessalonica Menginginkan Jemaat Itu To be Mature In Faith Semakin Matang Dalam Kristus Dalam Iman Artinya Paulus Tidak Menginginkan Jemaat Itu Senantiasa Itu Itu Sih Itu Itu Sih Tetapi Paulus Mengharapkan Jemaat Itu Menjadi Jemaat Yang Tahan Uji Jemaat Yang Bersaksi Jemaat Yang Melayani Kasih Kristus Ini Hanya Ilustrasi Saja Tetapi Bagian Juga Dalam Kenyataan Mengingatkan Kita Apakah Kita Hanya Circle Saja Atau Ya Bergerak Menuju Kepada Kesempurnaan Saya Adalah Permahan Babi Tau Permahan Kan Gembala Salah Satu Yang Saya Lihat Dari Karakteristik Babi Kendati Kita Sudah Ngasih Makan Kenyang Lalu Kendati Kita Sudah Membersihkannya Dengan Sabun Supaya Dia Bersih Tetapi Kalau Babi Itu Lepas Maka Dia Akan Menemukan Habitat Aslinya Yaitu Kubangan Lalu Mungkin Kita Bikin Sampu Atau Apapun Supaya Wangi Kita Ini Tetapi Kalau Dia Sudah Keluar Dia Menemukan Kubangan Dan Akhirnya Apapun Yang Telah Kita Lakukan Bagi Dia Untuk Katakanlah Supaya Ini Bersih Akhirnya Kembali Ke Kubangan Kasih Kristus Ini Hanya Ilustrasi Sederhana Mengingatkan Kita Agar Di dalam Pembentukan Pengembangan Kedewasaan Iman Kita Dan Mengarah Kepada Kesempurnaan Kalau Paulus Mengatakan Capai Medali Itu Kalau Tidak Sekarang Besok Lusa Dapatkan Medali Itu Karena Medali Itu Adalah Milik Yang Telah Disediakan Oleh Tuhan Bagimu Yang Kedua Adalah Berakar Dan Dibangun Dalam Dia Berakar Dan Dibangun Dalam Dia Akar Dan Bertumbuhan Adalah Yesus Yang Memberikan Pertumbuhan Itu Kasih Kristus Saya Tidak Tahu Apakah Kita Pengemar Bonsai Tanaman Yang Kecil Yang Cantik Yang Disukai Tanaman Yang Diupayakan Sekerdil Mungkin Ya Sehingga Itu Menjadi Sesuatu Yang Indah Di Tengah Baik Ditempatkan Dimana Saja Tetapi Firman Tuhan Pada Saat Ini Mengingatkan Kita Agar Tidak Beriman Seperti Bonsai Iman Yang Kerdil Iman Yang Tidak Bertumbuh Tetapi Firman Tuhan Pada Saat Ini Mengajak Kita Untuk Meletakkan Hidup Kita Berakar Dan Bertumbuh Di Dalam Tuhan Hidup Peribadahan Kita Berakar Dan Bertumbuh Di Dalam Tuhan Kenapa Salib Harus Begini Apa Kaitannya Dengan Ibadah Atau Penyerahan Diri Kita Hidup Kita Terkasih Kristus Salib Dibentuk Dengan Dua Arah Vertikal Dan Horizontal Vertikal Mengingatkan Kita Lurus Keatas Artinya Kita Menatap Kesatu Pandang Si tujuan Satu Arah Satu Tujuan Artinya Di dalam Peribadian Kita Kita Melihat Bahwa Peribadian Kita Adalah Bagian Bagaimana Kita Menyerahkan Seluruh Kehidupan Kita Kepada Tuhan Lalu Bagaimana Dengan Yang Horizontal Tuhan Tuhan Menginginkan Kita Tidak Hanya Melaksanakan Ibadah Kultus Ritus Mengikuti Peribadahan Tetapi Kita Juga Diingatkan Untuk Melihat Sesama Kesamping Kiri Kesamping Kanan Siapakah Sesamamu Demikian Firman Tuhan Siapakah Sesamaku Manusia Karena Kita Tidak Mungkin Menuju Keatas Tanpa Kita Tidak Melihat Sesama Kita Siapakah Sesama Kita Berakat Dan Dibangun Di dalam Dia Mengingatkan Kita Bahwa Yesus Adalah Desainer Perancang Yang Unggul Rancanganmu Bukanlah Rancanganku Demikian Firman Tuhan Berakar Dan Dibangun Di dalam Dia Memampungkan Kita Menjadi Tiang Seperti Yang Dikatakan Tadi Yang Tangguh Yang Kokok Atau Akar Yang Kokok Yang Dapat Menahan Batang Cabang Ranting Dau Dan Buah Fondasi Yang Ketiga Yaitu Bertumbuh Bertambah Teguh Dalam Iman Yang Diajarkan Kepada Bertambah Dan Bertumbuh Teguh Di dalam Iman Yang Diajarkan Kepada Sebutan Mengatakan Hafal Kaji Karena Diulang Lalu Pertumbuhan Dan Kedewasaan Kita Adalah Dikala Kita Menekuni Dan Menjalani Seturut Dengan Apa Yang Direncanakan Tahun Yang Lalu Kita Lihat Emma Masih Di Dalam Tempat Box Tidak Tidak Dapat Berbuat Apa Hanya Menunggu Saja Dekapan Belayan Daripada Orang Tuanya Tapi Tahun Ini Kita Lihat Emma Sudah Bisa Berjalan Sederhana Sederhana Sekali Inilah Pertumbuhan Iman Kita Mungkin Kita Melihat Itu hanya Sebatas Rutinitas Semata Formalitas Semata Tetapi Hal yang Kita Lihat Dan Kita Saksikan Adalah Kehadiran Penyertaan Tuhan Dalam Kehidupan Kita Demikianlah Aku Demikianlah Kita Tanpa Kita Sadari Bahwa Tuhan Senantiasa Menyertai Kita Bersyukur Nanti Di bagian Keempat Kalau Kita Menyadari Bahwa Memang Hidup Kileni Adalah Hidup Yang Dilimpahi Berkat Dan Kemurahan Sehingga Bertumbu Dalam Iman Adalah Refleksi Bagi Kita Memuji Memuliakan Nama Tuhan Di dalam Dinamika Pertumbuhan Kehidupan Kita Sering Kita Mendengarkan ADHD Ancaman Tantangan Hambatan Dan Gangguan Ini Menjadi Ramuan Di dalam Kehidupan Tetapi Ini Bisa Menjadi Celaka Bagi Kita Tergantung Bagaimana Kita Menyikapinya Firman Tuhan Mengajak Kita Pada Saat Ini Semakin Dekat Dengan Tuhan Memampukan Kita Semakin Matang Di Dalam Tuhan Paulus Meneguhkan Ini Jangan Terus Terus Dengan Kristen Susu Tetapi Menjadi Kristen Makanan Keras Pals Pals Palsah Yang Sering Saya Ucapkan Doakan Kapal Selamat Jangan Doakan Tidak Ada Badai Tetapi Doakanlah Kapal Selamat Fundasi Yang Keempat Adalah Hati Yang Melimpah Di Dalam Syukur Syukur Menjadi Karakter Hidup Orang Percaya Syukur Adalah Berkat Dan Yang Menjadi Berkat Sebagaimana Kita Dapat Melihat Dalam Kejadian 12 Ku Berkati Engkau Firman Tuhan Kepada Abraham Agar Engkau Menjadi Berkat Paulus Dalam 2 Korintus 8 7 Mengatakan Bahwa Kita Kaya Akan Segala Sesuatu Atas Kemurahan Tuhan Kidung Jemaat 439 Mengingatkan Kita Kembali Hitung Berkat Tuhan Hitung Berkat Tuhan Tiap Tiap Jam Adalah Anugerah Yang Melimpah Di Tengah Kehidupan Kita Kasih Kristus Hati Yang Melimpah Dan Hati Yang Bersyukur Adalah Hati Yang Percaya Hati Yang Senantiasa Melihat Dalam Kehidupannya Sensenina Sensenina Apakah Yang Telaku Berbuat Tuhan Kasih Kristus Di tengah Persekutuan Kita Semakin Dihambat Tetapi Semakin Merambat Firman Tuhan Tidak Akan Pernah Lenyak Firman Tuhan Tidak Tidak Pernah Hilang Mungkin Orangnya Yang Bisa Hilang Tetapi Firman Tuhan Yang Diterima Orangnya Itu Akan Senantiasa Bertumbuh Dan Berkembang Inilah Hidup Di Dalam Tuhan Hidup Yang Merdeka Di Dalam Tuhan Hidup Yang Berkenan Karena Berperilaku Seturuh Dengan Genda Tuhan Sebagaimana Firman Dalam Topik Pada Saat Ini Berperilaku Yang Benar Di Hadapan Tuhan Kiranya Kita Kamu Berakan Di Dalam Dia Dan Dibangun Di Atas Dia Amin Dibangun